LDII Sanden gelar muskap, Paneu, LDII bukan lembaga aliran keras. Bantul, dalam rangka menjalankan roda organisasi, PCLDII Kapanewon Sanden menggelar musyawarah cabang muskap tahun 2022. Muskap dilaksanakan di Kompleks Sekolah Insan Utama, Sanden, Bantul. Hadir dalam muskap diantaranya Paneu Sanden Deni N. Hartono, SSTP, MPA, seluruh lurase Kapanewon Sanden beserta jajarannya, Ketua MUI Kapanewon Sanden, Kapolsek Sanden, dan Ramil Sanden dan pengurus PCPAC LDII Kapanewon Sanden serta perwakilan pengurus DPD LDII Kabupaten Bantul. Ketua PCLDII Sanden periode tahun 2016 sampai tahun 2021 H. Paijo, HS dalam laporannya mengatakan bahwa muskap dilaksanakan untuk memilih pengurus PCLDII Sanden masa bakti tahun 2022 sampai tahun 2027. Di gelar pertama kali, Paijo berharap seluruh peserta melalui proses dengan serius, senang dan gembira sehingga bisa mencapai cita-cita dan tujuan yang diinginkan bersama. Muskap dilaksanakan untuk mengevaluasi kepengurusan lima tahun yang lalu dilanjutkan dengan pemilihan kepengurusan pimpinan cabang yang baru dan menyusun program kerja, kata Ketua DPD LDII Kabupaten Bantul Nanang Dwi Antoro, SIP dalam sambutannya. Nanang berharap, seluruh peserta muskap memberikan kontribusinya terhadap program apa saja yang harus diprioritaskan di Kapanewon Sanden. LDII mendukung program Bupati Bantul tentang Bantul Bebas Sampah, di kalangan LDII sudah diinisiasi dengan program dari sampah jadi jariah, sampah dikumpulkan dan dimanfaatkan serta dijual, hasilnya dimasukkan ke kas masjid, sehingga menjadi jariah dan manfaat bagi semuanya, jelasnya. Sementara itu, Paneu Sanden Denny N. Hartono dalam sambutan sekaligus membuka muskap menegaskan bahwa LDII bukan lembaga aliran keras, LDII di sini sangat harmonis dengan kami, katanya, Denny menjelaskan bahwa Paneu beserta Forkompim Kap dan TNI Polri merasa betul-betul sinergi dan solid dengan LDII. Selanjutnya Denny berharap muskap LDII Kapanewon Sanden ini bisa mencetuskan ide-ide yang dapat berkontribusi untuk Kapanewon Sanden, Denny juga menyatakan selalu siap mendukung LDII selama LDII memberikan kontribusi yang baik. Pada sesi pembekalan, dan Ramil 15 Kapanewon Sanden Kapten C. B. Amardianto menyatakan dengan tegas bahwa LDII itu baik, LDII itu solid. LDII yang sekitar tahun 1985 seringkali dicap sebagai aliran keras, ternyata aliran lunak tidak ikut dalam pengeboman. Bahkan LDII sekarang bisa sebagai alat pemersatu bangsa, tandasnya. Berdasarkan hasil muskap, H. Paijo, HS terpilih kembali sebagai ketua PCLDII Kapanewon Sanden masa bakti tahun 2022 sampai tahun 2027.